hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya termanduk kembali di channel saya sama Adril Manukpol ya channel mengulas cbql mp3 secara harga keperan insya ya Oh ya saya selaku saya menajari saya keluarga mengucapkan minala izin olfai izin mohon maaf lai dan batin ya buah jam samku yang termanduk yang disana yang masih setia menjadi penonton saya ya terima kasih banyak ya jangan lupa like komentar subscribe ya nanti Insyaallah kalau ada rezeki kita bagi-bagi baju istilahnya giveaway ya Oke samku yang termanduk terima kasih yang sudah menyimak video saya kali ini ya Oh ya di kesempatan video saya kali ini saya redikan satu unit motor sam motor Honda GL make tahun 2003 suratnya lengkap hidup plat L Surabaya plat ini suratnya baru platnya sampai 2026 ya pajaknya masih taat tentunya untuk motornya sudah berdouble starter dan juga speknya harganya sudah ngentuk jam oke untuk harganya enggak usah mahal-mahal ini saya pasang harga Rp9.500.000 bisa nego ya untuk harganya segitu nanti bisa nego tentunya free kaos ya dari saya oke oke enggak usah lama-lama lagi Oh ya sebelum kita review jangan lupa like comment dan subscribe dan share ya untuk itu salamku ya terima kasih banyak yang sudah like comment dan subscribe Oke saya doakan rezekinya lancar Oke amin Oke salamku nggak usah lama-lama lagi kita review motornya untuk motornya di depan saya kali ini seperti biasa untuk awal-awal kita review kita review surat-suratnya ya terlebih dahulu kita lihat untuk platnya dan pasirnya oke jangan kemana-mana tetap stay tune di video saya kali ini Hai untuk motornya harus sudah ada di depan saya ini untuk motornya untuk bodinya seperti ini Hai sudah pakai lampu depan GL pro ori kaki-kaki sudah mbois pakai tdr-shape ya untuk banyak masih ini dipakai ban agak besar sedikit Oke lanjut aja kita review untuk suratnya terlebih dahulu ya kita menuju suratnya untuk itu kita lihat ya untuk suratnya sendiri ini GL tahun 2003 sampe ya GL Oh maaf semu ya ini plat wesidharjo ternyata ya ini plat wesidharjo alamatnya tulangan ya GL tahun 2003 GL Max 12 untuk sisinya 125 sisi disininya ya platnya masih panjang 2026 ini pajaknya bulan sebulan besok ya dan pajaknya ini masih murah ya segitin ini kemarin abis permanyang jadi segini ya Oke no kanosin aman dan rangka masih belum sobean ya kalau nggak percaya langsung aja jadi kesini di cek untuk wanya di ini Instagram ya DM dan juga DM di tiktok juga bisa ya Oke semuanya untuk suratnya udah itu aja ya langsung saja kita review motornya seperti biasa kita mereview motornya dari setir ke bawah seret sandangan kaki-kaki seret nanti langsung ke spek mesin dan kita cek pilih sound ya Oke nggak usah lama lagi langsung kita review untuk pertama-tama untuk setir ya bagian atas ini untuk setirnya sendiri menggunakan fiction old tapi ini agak ditekuk sedikit ya ini untuk setirnya ini menggunakan fiction old tapi agak ditekuk sedikit ya untuk ordernya ini yang kiri masih pakai standarnya GL dan ini fungsi semua untuk order kanan menggunakan ini kasih konten ya nggak tahu punyanya apa variasi dan sudah ada tombol dobelnya disini ya untuk untuk hand grip menggunakan Mio ya hand grip Mio untuk masternya menggunakan standarnya GL Oke ada stiker karbonnya disini ya Oke lanjut untuk skok depan skok depan menggunakan GL ya standarnya Sam yang kanan aslinya masih aman dan yang kirinya kemarin saya bawa pulang ada ngembesnya sedikit ya jadi agak bocor silinya Sam yang kiri Hai Oke lanjut untuk batok ya batok set depan punyanya GL Pro Sam ya ini Ori dan ini minusnya ada pecahnya sedikit pacar ya maklum Oke untuk speedonya masih wutuh ya kabel-kabelnya masih ada semua di dalam itu untuk lampunya ini menyala ya lampu standar Oke lanjut kita ke bawah untuk selebor depannya pakai CS1 Sam selebor depan pakai CS1 terus kita lanjut ke kaki-kaki ya untuk kaliper kaliper pakai standarnya GL dan juga selang rimnya masih standarnya ya Oke lanjut untuk piringan masih standarnya GL cuma ini ada cacetan warna hijau stabil ya atau ini paling menyesuaikan di stripnya ini sehingga ya oke lanjut untuk tromol depannya menggunakan GL sandarnya cuma ini dibobot ya Sam ya bobot CNC cuma ini udah lama agak buluk dikit kelanjut untuk ruji menggunakan TDR cuma ini agak neeng ya Rujinya menggunakan TDR tapi agak neeng oke lanjut untuk velgnya velgnya ini menggunakan TDR airship ukuran 140 yang depan TDR airship ya dan banyak menggunakan aspira ukuran 225-225-17 untuk banyak ya ini digunakan semi touring kok dikasih ban kecil juga bisa nanti menjadi trondol ya Oke lanjut kita lanjut bagian sandangan untuk tanki masih originalnya ya GL make cuma ini ada minus di sini ya bekas ada kayaknya bekas depos ini Cuma ini di dempul tinggal ngecat lagi warna hitam ini sudah rata kok dan ini di dalam sini juga ada ditutup pakai stiker Doraemon ini ya untuk ngembesnya ini tidak aman ya oke kalau nggak percaya bisa dicek langsung ke sini ya Oke lanjut untuk rangkanya masih standart GL bawaannya nyentitnya ini masih standart ya Nah untuk sadelnya ini menggunakan sadel bikinan ya ini nggak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis sekali juga ya semi semi touring semi semierek Oke lanjut untuk kempelnya ini enggak ada sam ya dari orangnya sudah dapet segini untuk kempel bakarnya masih orinya dan streamnya juga masih ngilap ini ya mulus Oke untuk bagel pakai bawaannya GL cuma ini repro ya bagelnya terus kita lanjut ke rating rating menggunakan Ninja air ori ratingnya ya hidup nanti kita review Oke lanjut untuk stopan belakang menggunakan Mika putih ya setelah belakangnya ya tampu dalamnya ini itu led jam Oke lanjut untuk selebor masih standarnya ori terus kita masuk skok skok belakang menggunakan primus ya untuk bedanya saya sendiri ini primus agak regang untuk spiralnya skoknya masih aman oke kanan kiri ya Oke lanjut di ini sudah beraplikasi pakai post-tab primus juga ini sam ya MP primus Hai kanan kiri ya Oke lanjut untuk swing arm armnya ini menggunakan Ninja re pro ya sam ya stabilin jenisirnya masih ada dan jangan tengahnya juga masih ada enggak nata kok sam ini Oke untuk gear setnya menggunakan TK resinya bukan orangnya pakai triple S terus gernya pakai teka ya itu kelihatan ya ukurannya ini enggak Oh tiga tiga itu semuanya setnya speknya dengan tep depan 16 lu tangan tep saya tromol belakang ngelang R e bukan ini Yamaha ya Yamaha vegan ini yang besar terus dibobo CNC dan juga ini menggunakan ruji TDR dan sudah lama agak meneeng sedikit ini sambil untuk ujinya Oke untuk velg sandangannya itu tadi simu semuanya jika kurang jelas bisa diulangi lagi video ini video saya kali ini ya untuk listrikannya nyala semua ada besar terjereng lampu rating nyala cuma Hai ini sam ya apa yang depan indah ratingnya yang belakang ada ratingnya murup ya hidup Oke lanjut kita sesudah itu kita mengulas spek mesinnya ya untuk listrik untuk pengampiannya sendiri di sini pakai CDI enggak tahu ini warna merah gini sebenarnya ini CDI apa ini imitasi kayaknya cuma ini pengampiannya kemarin saya lihat besar Oke lanjut untuk spek mesinnya kita ulas ya untuk speknya sendiri ini agak ngentup sedikit sedikit ya untuk speknya ini langkah 74 pistonnya pakai 70 Scorpio klipnya klipnya pakai camry ya klip camry Hai 34 29 itu ya untuk trafiknya sudah pakai megapro ya di sini pernah dikasih itu jam Oh kalternya sudah menggunakan t-revy ini ya bekasnya pakai oil cooler ini hai oke double setnya ini menggunakan mega prosesnya double set resetnya untuk karbon ini pakai t-revy Hai cuma sudah lemer belakang depan juga hai oke nah pot ini gulunya enggak tahu manapa tayangnya semia ini ganti gulu tapi ini sesuai semia untuk gurunya laser mulai BSS yang tipe lama yang bulat ya ulem banget sam oke langsung saja kita review untuk spek mesinnya untuk kontaknya mulakan enggak tahu kontaknya motor apa ini unik di sini ya ditempelkan dibawah ini agak ringkasih tapi nabrak dikit ya untuk belnya mengandung dan sudah pakai relay bunyinya keras banget Oke langsung saja kita review untuk spek mesinnya double setnya di sini ya oke untuk seorang mesinnya halus banget ya langkah tujuan bloknya pakai standart make ya rating menyala lampu belakang ya menyala juga oke mesin halus banget ya kalau mesinnya enggak usah khawatir ini untuk harian juga motornya lampunya menyala ya tim belnya bunyi oke ya untuk mesin halus banget sam ya getarnya disini semua ya Oke semuanya untuk reviewnya sekian yaitu tadi untuk spek kompensinya sudah saya ulas ya untuk bodi bodinya tadi udah semua jika kurang jelas bisa saja langsung dipantau motornya ya itu kalau mau beli bisa langsung jabri di deskripsi ada nomor saya dan juga bisa DM di Instagram saya ya untuk itu terima kasih banyak sangku yang termenuk yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir ya dan juga yang sudah like comment dan subscribe terima kasih banyak sangku yang termenuk Oh iya untuk setiap pembelian nanti seperti biasa saya bonusi kaos ya jangan khawatir untuk itu Oh iya untuk harganya tadi sudah saya sebutkan harganya 9.500.000 bisa Niko ya untuk suratnya lengkap hidup panjang banget untuk mesinnya aman bisa dibuat Hai harian dan ongkek juga ya Oke saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salammano oke